Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Wari di Gapur Wari Ya kali ini saya mau membuat konten review-review lagi sudah lama ya, gak review-review ya kali ini saya mau mereview satu barang yang sangat berguna untuk para pemula ya jadi kalau untuk para pemula itu kan yang dibutuhkan salah satunya adalah meja putar ya biasanya untuk pemula biasanya budgetnya mungkin masih ada yang tipis-tipis ya jadi harus belinya meja putar yang ekonomis, nah biasanya yang dipunyai itu kan yang seperti ini ya aduh-duh-duh jatuh semua bentar-bentar biasanya kan dipunyai seperti ini ya, yang merek naspian ya, tapi kali ini ternyata ya, ada karena saya baru tahu jadi saya bilang ini adalah produk baru gitu ya tapi ini sebenarnya produk mungkin udah lama ya karena banyak banget yang jual ya ini adalah meja putar murah harganya sekitar Rp50.000 kembali Rp1.000 lah kenapa saya bilang murah karena kalau teman-teman mau meja putar yang lancar itu harus belinya kan sekitar Rp450.000 Rp300.000 tapi ini dengan harga Rp50.000 teman-teman udah bisa dapet yang murah seperti apa? seperti apa? seperti ini ini meja putar apa? apa kok bentuknya begini? ini meja putarnya belum dibentuk ya kawan-kawan nah bedanya dengan yang mas Pion itu apa? dia itu ada gerigi-geriginya nih loh teman-teman lihat nih ini tuh yang bikin dia lancar ya ini jadi kayak bola besi bola besinya tuh dia bisa muter gitu jadi ini yang bikin dia berputar dengan lancar cara pakaiannya adalah seperti ini ya jadi ini yang bagian atas ya ini ditaruh di dalam sini ya nah geriginya ini kan ada yang begini ada yang ada yang ada yang begini ya yang begini itu menghadap ke atas ya jadi kita taruh di sini seperti ini ya lalu ini yang bagian tutupnya kita pasang langsung tuh ceklek ya langsung dia bisa iya kalau untuk bagian atasnya memang dia itu bedanya ini lebih kecil ya daripada yang mas Pion ya lebih kecil tapi dia benar-benar lebih lancar daripada yang mas Pion ini kalau mas Pion ini kan dia agak seret yang ngek-ngek gitu ya karena memang bagian tengahnya tuh dia tidak ada alat bantu supaya dia tuh berputarnya dengan lancar ya kalau ini tuh dia lancar banget dia mungkin gara-gara ada itunya biji besinya dan bagian bawahnya dia itu sudah ada karet-karet ininya karet supaya anti-slip anti-geser gitu ya jadi kalau teman-teman lagi menghias kue gitu dia gak geser-geser gitu ininya tuh ya kan kalau yang ini kan kadang-kadang kita menggeser-geser ke sana kemari gitu ya apalagi kalau kuenya berat ya kalau ini tuh ini benar-benar dia stable ini misalnya saya kasih beban berat ya ini misalnya kuenya berat gitu ya ini masih bisa muter gak masih loh luar biasa gak tuh tuh ini saya pelan-pelan karena saya takut barangnya jatuh ya kalau kecepatan ya ini ini muter loh nih ya saya ini saya puter terus saya lepas dia muter dengan baik ya jadi dia tidak mengadat keren ya kesimpulannya barang ini recommended ya saya merekomendasikan teman-teman pemula untuk membeli ini untuk yang gak pemula juga kalau misalnya mau nambah-nambah meja putar ya ini juga oke banget lihat deh saya tuh baru tahu loh ternyata ada meja putar murah tapi bisa berputar dengan baik ya ini kalau untuk beban berat juga masih bisa berputar ya ini saya tekan ya ini saya tekan dia kalau berputar tuh gak seret ini benar-benar cuma kalau saran saya jangan dicuci bagian besinya ya takutnya nanti kalau dia karatan nanti kalau dia karatan itu mungkin dia akan jadi agak-agak ngadat ya jadi usahakan di bagian dalam itu yang bagian besinya itu jangan terkena air ya seperti itu jadi kira-kira teman-teman mau beli apa enggak selamat mencoba ya sampai jumpa terima kasih semoga bermanfaat selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya